Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lestika Jora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tak ada lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat kabar terbaru di pagi hari ini Tentunya mimin akan suguhkan kepada kalian kabar dari Pak Otis Sahijari ya Dimana Pak Otis mengunggah di Instagram pribadinya Mengenai perubahan jam tayang No debat program baru dan jam tayang baru bikin semangat Ada B Panah ya Yang tentunya perubahan jam tayangnya menjadi jam 12.30 waktu Indonesia Barat Kemudian Balika Padu 14.30 waktu Indonesia Barat Terpaksa menikahi Tuan Muda jam 17.30 waktu Indonesia Barat Jodoh wasiat Bapak-bapak kedua jam 8 malam Mulai Senin tanggal 25 Oktober 2021 Akan dirubah ya jam tayangnya Kemudian disini Pak Otis Sahijari menuliskan sebuah caption Asupan semangat baru buat kamu nih Antevelovers Mulai Senin tanggal 25 Oktober 2021 Jangan sampai ketinggalan ya Nonton program baru Dan jam tayang baru serial kesayangan kamu ya Sebarkan ke Antevelovers yang lain Kemudian dari postingan tersebut Langsung dibanjari komentar Ada akun sahabat rika underscore fik Cinta Abadi Leslar, JWB, TMTM Selalu kita tunggu ya Pak Soalnya program ini yang membuat kita bahagia Dan tentunya jujur ya Sekarang TV aku Antevelo Dan benar-benar udah dikuasain sama aku WK-WK-WK Kemudian juga ada Rina Alfiafi Alhamdulillah ya Sekarang JWB berubah jam tayangnya menjadi jam 8 Aduh bahagia sekali ya Karena tidak terlalu malam nih Jadi sampai habis nih nonton JWB-nya Kemudian ada BC Agus Susanti Di rumah dari bangun pagi Malam Antevelovers yang diputar ya Sama si kakak Katanya ada maraton India nih Jadi seneng banget ya Wah-wah Kemudian juga disini ada unggahan di IGS Pribadinya kakak Rizky Belar nih Para sahabat Dimana perut Bu Mil Lesti dan Pak Mil nih Benar-benar lagi tos nih ya Wah-wah Bikin gemes banget nih Sama Pak Mil dan Bu Mil ini Dan tentunya Langsung saja dibancari komentar Oleh para fans Ada akun Instagram Cimita underscore Hong Kong Kira-kira itu baby L lahir Perut osas baru langsing lagi Dan ada Leslar Underground Makanya nih di Cinta Abadi Leslar Dia disuruh olahraga Atau bimbingnya Weke-weke Gemes banget ya Atau kalian bertiga Dan untuk selanjutnya nih Kita otw ke akun Instagramnya HP Underskot kentang Underskot kuota sultan Definisi jodoh adalah Cerminan diri ya Leslar benar-benar Seprekuensi Ketika Di Lesti Channel Dedi Lesti Kejora Membuat Vlog ya Dengan Memanjat Pohon Jambu Dan kakak Rizki Bilar Kemarin Memanjat Pohon jambu juga Di Turki Ini benar-benar Bikin bengek ya Ada Nur Aziza nih Kalau pohon gue Yang dipanjat Atau dua orang ini Relah banget Deh Sampai patah batangnya ya Dan Rontok buahnya juga It's okay Katanya seneng banget Jambu Versus Pir Oh ternyata Kakak Rizki Bilar Di Turki Naik Batang Buah Pir guys Dan disini juga Ada Rita Pujihwati Begini amat ya Idola aku No Jaim Jaim Apa adanya Inilah yang bikin aku Suka sama mereka Dan Aku nonton terus nih Videonya Si kakak dan dede ya Ngubek-ngubek Channel Youtube nya Leslar nih Pokoknya Seneng banget ya Kalau udah melihat Pasangan kapal ini Iman kita jadi naik Dan selalu bikin Bahagia Dan ada Akun Instagram Fazira Alia nih Masya Allah ya Kapal kesayangan aku Emang beda banget Ini yang aku suka dari mereka Selalu jadi diri sendiri ya Aku bisa bayangin nih Nanti anaknya Usilnya kayak Papanya Atau bundanya nih Dan insya Allah Kita doakan Semoga Leslar Jodoh dunia akhirat ya Sama-sama Geserik Untung nih Dedek lagi hamil Kalau gak ikut Manjat juga nih ya Di Turki kemarin Dan Jangan lupa nih Ami Award 2021 Kita gaskan ya Karena Dedek Leslar kejuara masuk Dalam kategori Arti Solo Terbaik ya Ini nominasi Ami Award 2021 nih Arti Solo Atau Pria Atau Wanita Solo Pria Atau Wanita Dangdut Terbaik nih Lesti ya Ku lepas dengan ikhlas Kemudian Arti Solo Pria Atau Wanita Dangdut Kontemporer terbaik Lesti Bawa aku ke penghulu Serta pencipta lagu Dangdut terbaik Ada Adibal Saharul Ku lepas dengan ikhlas Penata musik Dangdut terbaik Yusuf Tojiri Ku lepas dengan ikhlas Karya produksi Lagu berlirik Spiritual Islami terbaik Ada Ungu Futuring Lesti Kejuara Kita gaskan Semoga Bisa borong Biala di Ami Award 2021 ya Amin Ya Rabbal Alamin Dan disini juga ada Kategori pencipta lagu Dangdut terbaik Ada Adibal Saharul ya Ku lepas dengan ikhlas Kita gaskan Bismillah Semoga Membawa piala di Ami Award ya Jangan lupa streaming ya teman-teman Semoga ini laku Borong piala dari Semua kategori Di Ami Award 2021 Amin Ya Rabbal Alamin Dan untuk selanjutnya nih Ada unggahan dari Lister Sajak Dimana akun ini Mari pas kembali nih Postingan dari Dari Leslar ya Ini ada caption Leslar menentukan Waktu terbaik nih Untuk liburan ke Turki Dan waktu terbaik Untuk liburan ke Turki itu Berkisar bulan September Oktober November ya Karena pada bulan-bulan itu Merupakan musim gugur Di negara Turki Dan musim gugur Adalah musim Yang menyulap Pemandangan menjadi semakin cantik Tidak kalah indah Tidak kalah indah Dengan musim winter Dan semik ya Dan Leslar tepat sekali nih Untuk berlibur Di saat musim gugur Happy Holiday nih Untuk Leslar ya Semoga liburan kalian nih Selalu diberikan kelencaran Dan kebahagiaan tentenya ya Amin Ya Rabbal Alamin Dan jangan lupa nih Kita traveling virtual juga dong ya Dan untuk selanjutnya nih Ada unggahan dari Akun Instagram KikiCuteUndersotLeslar Ada part yang membengarkan Sekarang nih Cara istri Menyemangati suami Yang lagi capek Disini Dicinta Abadi Leslar Episode 10 kemarin nih Pada sahabat Tentunya bikin ngakak ya Karena ketika Dede Lestika Joram Menyemangati Kakak Pilar Yang saat itu Sedang main bola ya Terlalu capek katanya Karena demi Olahraga nih Untuk Menguruskan badan Jadi Kakak Rizki Bilar Relak ya Dan part yang membuat Bimbing ngakak nih Saat ada Pak Ferry Yang ingin menjadi Pelatihnya Kakak Rizki Bilar ya Bahkan disini Dede Lestika Joram Bilang nih Membisikan Kepada Kakak Bilar Boro-boro Mau jadi pelatih ya Dia aja Kayak Buntelan Kadut Aduh Dede aja nih ya Dede Lestika emang Bikin bengek abis Dan Memang pasangan ini Pasangan yang membuat Kita selalu bahagia ya Dan Jailnya mereka ini Membuat kita kangen Tentunya Dan untuk itu Selalu Saksikan Cinta Abadi Leslar Di Anteve ya Setiap hari Minggu Pukul Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Jangan sampai Ketinggalan Karena ada Di setiap episodenya Pasti ada Keseruan-keseruan Dari Lestika Joram Dan Rizki Bilar Kemudian di kabar berikutnya nih Pada sahabat Mimin juga akan Suguhkan kepada kalian nih Kabar dari Turki Dimana ada Bank Bensi Kumbang Yang mengunggah di Instagram Pribadinya ya Ada tiktokan bareng nih Bersama tim Dari Leslar Entertainment Ini Trip to Turki Hari keempat Bagi Leslar Dan Tentunya Bahagia sekali Karena mereka Langsung tiktokan Di pagi hari Membuat Stamina Semangat Katanya ya Dan Selanjutnya nih Ada komentar ya Dari Riana Sari Arinal Yang ini Istri dari Gubernur Lampung Memberikan komentar Di Instagramnya Didi Lesti nih Sehat-sehat selalu Didi sayang Dan Istri dari Gubernur Lampung ini Adalah Ibu angkat Dari Lesti ke Jiora Terima kasih sekali ya Dan bangga banget Sama idola kita Yang satu ini Karena banyak sekali Orang-orang yang Sayang Kepada Lesti tentunya Doakan yang terbaik Support terus Idola kita Leslar Semoga mereka Selalu diberikan Kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Itu dulu Kabar terbaru Seputar Lesti Dan Rizki Bilar Bersama Mimin Tentunya di Laser Update Tetap stay tune ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton!